Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Banyak lho mobil termahal di dunia yang pernah diproduksi selama ini Tapi tentu rasanya akan sulit jika kita membandingkan mobil-mobil listrik klasik yang dinilai tinggi Mengingat, mobil klasik harganya akan semakin mahal lantaran beberapa faktor Di antaranya, nilai historis yang pernah ditorehkan dari kendaraan itu sendiri Oleh sebab itu, ada nih 5 mobil termahal di dunia pada era modern ini Mungkin semua mobil ini pun akan menjadi mobil termahal di dunia ya 100 triliun rupiah jika diboyong ke Indonesia Mengingat biaya kirim, asuransi pengiriman serta pajak yang akan dibebankan oleh pembeli Yang bisa membuat harga mobil pun melonjak sampai 3 kali lipat Lalu apa saja mobil-mobil termahal itu guys? Kalian juga penasaran? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah mobil termahal di dunia 100 triliun rupiah jika sampai di Indonesia Versi dari TV Otomotif Bugetti Devil Di posisi pertama, mobil termahal di dunia 100 triliun ada Bugetti Divo Dijuluki The Special One Ini merupakan model Bugetti untuk menghormati pembalap Perancis Albert Divo Divo merupakan pembalap yang secara konsisten sukses merebut gelar Targa Florio Bersama dengan Bugetti tipe 35 Dari tahun 1928 hingga 1932 Model persembahan khusus ini pun dihargai mahal Yaitu menyentuh angka hingga 85 miliar Untuk satu Bugetti Divo saja Tapi Bugetti tidak mau memproduksi Divo terlalu banyak Pabrikan yang terkenal selalu menawarkan mobil bertenaga super itu Hanya akan memproduksi Divo sebanyak 40 unit saja Hebatnya lagi nih Seluruh unit itu kini sudah lulus terjual Mesin Bugetti Divo 2018 guys Sejatina mengusung unit mesin yang sama Persis dengan Bugetti Siren Yakni 8000cc W16 Quad Turbo Charger Dengan Bugetti Two Stage Turbo Charging and Intercooling Sayangnya dipadukan dengan transmisi 7 percepatan DSG Dual Clutch Box Sehingga kecepatan maksimal Divo lebih lambat 50 km per jam Dibandingkan dengan Siren Bugetti beralasan ini agar Divo lebih kesit ketika dibawa menikung Dan lebih menyenangkan bagi pengemudinya Hmm sudah mewah nih Cepat lalu kurang apa lagi sih guys Kalian tertarik membelinya? Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Merceres Mercedes-Benz Maybach Accelero Maybach Motor & Bau GmbH adalah perusahaan mobil mewah yang berasal dari Jerman Didirikan pada tahun 1909 oleh Wilhelm Maybach Bersama dengan anak laki-lakinya yang bernama Karl Maybach Sebagai direktor Lalu pada tahun 1960an Daimler Bench membeli perusahaan ini Saat ini pun Maybach dimiliki oleh Daimler AG menjadi satu dengan Mercedes-Benz dan berpusat di Stuttgart Jerman Mercedes-Benz guys memiliki divisi mobil super mewah yakni Maybach Kendaraan yang dihasilkan brand ini pun Sebenarnya mengambil basis dari mobil-mobil Mercedes-Benz Hanya saja disentuh ulang sehingga jauh lebih eksklusif dan tentunya juga jauh lebih mahal Satu dari tipe Maybach termahal di muka bumi ini adalah Maybach Accelero Harga mobil ini pun saat pertama kali dijual sekitar 113 miliar Maybach Accelero adalah mobil sedan sport mewah berperforma tinggi Yang dibuat oleh Stola yang sekarang adalah bagian dari Blutech Mereka bekerja sama dengan Daimler Chrysler untuk menghadirkan mobil satu ini Maybach Accelero sendiri diresmikan dan diperkenalkan ke publik pada tahun 2006 Bertempat di Tomdren, Berlin Pada awal kemunculannya Maybach Accelero ditugaskan oleh Vulda untuk mengetes ban mereka Vulda sendiri adalah anak perusahaan dari Gugger Jerman yang memproduksi ban Accelero adalah kendaraan kedua yang digunakan oleh Vulda untuk mempromosikan ban Vulda yang berkinerja tinggi Mobil lain yang pertama digunakan oleh Vulda untuk kacang promosi adalah Gembala Extremo pada tahun 1996 Desain awal Maybach Accelero sendiri mengambil basis dari desain Maybach terdahulu Yaitu Maybach SW38 dan dibangun di atas platform Maybach 57 Vulda sendiri mengambil peranan penting loh dalam penciptaan dan desain mobil ini Karena mobil ini pun harus dapat mencapai kecepatan lebih dari 350 km per jamnya Atau sekitar 217 MPH sehingga batas fisik dari ban Vulda yang ada pada Maybach Accelero dapat diuji ketangguhannya Desain akhir dari Maybach Accelero sendiri diproduksi oleh 4 siswa dari sekolah desain transportasi di Universitas Firmstein, Jerman Walaupun dimensinya cukup bongsor nih Nyatanya mobil ini pun berkonfigurasi 2 pintu Mesinnya 12 silinder dengan teknologi biturbo yang mampu memproduksi tenaga hingga 700 HP Maybach pun mengeklaim kalau kendaraan yang mereka bangun itu sanggup melesat sampai kecepatan 351 km per jam Keren sekali bukan? Bugetti Kento Deici Beberapa waktu lalu guys bintang sepak bola dari tim Juventus Cristiano Ronaldo Baru saja membeli sebuah Bugetti Kento Deici untuk merayakan kemenangan Juventus di Liga Seri A Italia Taukah kamu berapa harga hypercar Bugetti ini ternyata menyentuh 155 miliar rupiah Mendebut saat gelaran Concourse di Elegance 2019 Kento Deici terinspirasi dari Bugetti AB110 Kento Deici yang berarti 110 dalam bahasa Italia dihadirkan untuk memperingati ulang tahun ke 110 dari Bugetti Namun Bugetti memberikan aura modern pada model yang juga masuk kategori 7 mobil sport termahal di dunia itu Selain desain yang eksotis dan tentunya harganya yang mahal Bugetti Kento Deici juga memiliki kekuatan yang dasyat Mesinnya setara dengan Bugetti Siren yaitu W16 8000cc dengan tambahan kuat turbo Namun Kento Deici memiliki tenaga 1577 HP sementara Siren hanya 1500 HP saja Yaitu saatnya pun dari 0 sampai 100 km per jam cuma butuh 13,1 detik atau 0,5 detik lebih cepat dari Siren Roll Roach Sweep Tail Tidak ada yang pernah bisa mengelak kemewahannya jika Roll Roach sudah membuat sebuah mobil Namun apa yang dilakukan oleh Roll Roach cukup berbeda pada Sweep Tail Mengingat mobil berharga 160 miliar ini hanya dibuat 1 unit sebagai pesanan khusus seorang konglomerat Sayangnya sampai saat ini kita tidak pernah tahu siapa pemesan itu dan identitas lainnya tidak pernah disebutkan Karena masuk kategori bespoke maka semua lini dari mobil ini pun dibuat secara handmade oleh tim Roll Roach Beberapa hal unik dari mobil ini guys adalah grill depan yang terbuat dari satu lempengan aluminium Yang dipahat secara handmade serta penggunaan atap kaca membentang dari bagian depan hingga belakang Yang disebut-sebut sebagai panorama mikro paling kompleks di dunia Sementara itu bagian dalamnya dibentuk seperti sebuah kapal pesiar mewah pribadi Sehingga ketika berada di dalamnya kamu pun seperti sedang mengarungi lautan samudera Apalagi dipadukan sistem suspensi super nyaman Maka akan membuat seluruh penumpang mengayun dengan lembut selama perjalanan Sayangnya informasi teknis tentang mobil termahal di dunia 100 triliun ini juga dirahasiakan oleh Roll Roach Sayang sekali ya Bugetti Le Boy Cernier Selain membuat mobil-mobil kencang Bugetti juga dikenal sebagai pembuat mobil ekstra mahal Di posisi tertinggi sebagai lima mobil termahal di dunia ada Bugetti Le Boy Cernier Hanya dibuat satu unit saja Mobil ini pun harganya dipotok mulai dari 177 miliar Itu pun harga di Eropa dan belum termasuk pajak Jadi bisa dibayangkan ya berapa harga mobil ini jika dipesan oleh orang-orang Indonesia dan lantas dikirim ke tanah air Pastinya bakal melambung selangit Bugetti Le Boy Cernier 2019 guys adalah reinterpretasi Modern dari tipe 57 SG Atlantik dan diproduksi pertama kali pada tahun 1930an Dan kabarnya nih orang yang satu-satunya memiliki Bugetti ini adalah mantan bos Volkswagen Ferdinand Peach Ia atau lain merupakan sosok yang membawa Bugetti masuk ke dalam Volkswagen Group pada 1998 Mesin dari Le Boy Cernier menggunakan W16 Quad Turbo Charge berkapasitas 8.000 cc Sebenarnya mesin ini sama dengannya dipakai pada Bugetti Siren Akibatnya kekuatan mobil ini juga ada di kisaran 1.500 hp pada 6.700 rpm Dengan torsi puncak 1180 nm di 6.000 rpm Kemampuan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam cuma butuh waktu 2,4 detik saja Sementara kecepatan tertingginya ada di angka 418 km per jamnya Jika ada yang berminat pada mobil itu tentunya harus dipesan lebih dulu ya Dengan metode produksi yang sama dengan model Devo dan juga Siren Le Boy Cernier yang berarti The Black Car mendapatkan gelar mobil termahal di dunia sepanjang masa Karena pemiliknya dilaporkan harus merogok kocek sebesar 16,7 juta euro Atau 269 miliar rupiah untuk kendaraan satu itu Mobil-mobil mewah ini guys memang memasang harga selangit ya Nah kalau dibawa ke Indonesia harganya pun akan semakin melejit Tapi tentunya tak masalah bagi kaum sosialita Mau bawa pulang satu guys? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya